Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yup, ini lanjutan dari video sebelumnya Yang kata gue, gue mau nge-review short movie gue Dan disini gue akan nge-review short movie gue Oke, mulai dari back sound Oke Back sound Yup, aku banyak memang mengambil back sound dari www.bansound.com Ini, ini Kalian kalau mau cari lagu-lagu atau sound disitu Bagus-bagus, keren-keren And, aku mau say thanks kepada Chandra Lio dan saudaranya King Lio Atas lagu Saturnian Dan satu lagi, aku mau say thanks kepada daily student Karena aku lihat filmnya, film Orvala di Vista Carsa Dia memakai lagu Graviti Stephen Price itu di adegan musibah Menurutku ya pas-pas aja dan aku juga kepikiran untuk kayak gitu Ya aku pakai juga kayak gitu Dan aku juga ada niru sedikit di filmnya daily student Orvala Kalian harus nonton filmnya daily student Orvala di sini Tempat ini bukan tempat Oke, aku akan tunjukkan kepada kalian soundtrack-soundtrack atau film score di filmku Oke, ini dia videonya Disitu aku ada mengenalkan karakter toko dengan cara memakai tasnya Dan cara ngomongnya Dan cara ngomongnya Pertama, toko azan Ya, lihatlah gaya memakai tasnya Dia memakai tas Memakai tas dengan cara seperti ini Nah, dari situ dia adalah kelihatan banget Tokoh pemberani, gagah Dan seperti pakaiannya Pakaian putih-putih Celananya putih Bajunya putih Itu garman dia anak paski beraka Ya, otomatis Anak paski beraka itu anak yang pemberani Kan? Dan lanjut ke toko Madan Dia berjalannya lagak-lagak seperti orang yang sombong Pemalas Yang dibutakan oleh harta Gini, gini, gini Oke, ini videonya Oke, lanjut lagi ke toko Andre Andre itu tokohnya yang Yang dikira wataymin lah Oke Sesuai bentuk tubuhnya Pasti dia suka makan, minum Dan dan ngomongnya juga lugu Kalian bisa lihat di video ini Wele, betul tuh katanya muzan Kapan-kapan kita ke rumah Safril Jangan lupa siapin makan dan minumannya Dan Safril Tokoh utama mungkin Dia adalah toko yang tinggi Dan orangnya kelihatan baik Suka menolong Kalian dapat lihat dari scene ini Oke, jangan ketawain dong Bantuin coba Nah, dari video-video yang tadi Kalian sudah tahu kan Cara melihat karakter pemain dari film Oke, gue mau ngebahas tentang negatif-negatifnya Dari judulnya Yaitu Batu Penyesalan Tapi aduh begonya aku Kenapa aku juga pakai kayu Berbantu Batako pas itu Nah, ini videonya Kalian mungkin nggak lihat sama adegan yang itu Kalian pasti sadar itu benda Batako Ah, jelas-jelas banget sih Oke, aku akan membahas tentang negatifnya kamera yang aku pakai Di video sebelumnya Sudah kalian lihat kan Kamera apa yang aku pakai Nah, itu dia Karena aku mau pakai kamera itu Aku akan kasih lihat ke kalian Gimana kekurangan dan kelemahan dari kamera tersebut di video ini Nah, itu jelek banget Karena kameranya juga nggak mendukung banget Dan kita tidak sempat untuk menaruh light pink Mudah-mudahan aku dapat belajaran dari kejadian itu Dan kalian juga lihat kan Ada adegan-adegan yang agak patah-patah gitu Kameranya kayak nge-like gitu kan Itu juga karena masalah kameranya juga mungkin Suri banget ya guys Oke, ada lagi nih guys Gue akan kasih tau ke kalian Apa hal-hal yang salah Yang aneh Yang mungkin kalian nggak lihat di film gue Karena gue ini sadarnya pas editingnya Kalian harus lihat video ini Mending kita jenguk dan bantu dia Mending kita jenguk dan bantu dia Mending kita jenguk dan bantu dia Indonesia Indonesia Itu negara ku Yang berlalu biarkan berlalu Yang berlalu biarkan berlalu Yang berlalu biarkan berlalu Oh iya, aku juga tidak mengambil shot-shot sembarangan Biasanya kalau ada orang belajar buat movie Itu shotnya sembarangan Dan ini adalah titik yang aku pakai di shot movieku Ini videonya Oke, dan ada juga Dimana scene spas ada Tadarus dari masjid Maghrib kan Itu maghrib Pas banget Lalu di akhir-akhir Saat Tadarus sound sudah berhenti Aku langsung taruh sound efek azan Nah, disitu Pas banget Ya, klop banget Karena Sebelum azan Itu pasti ada Tadarus sound ngaji dari masjid Ya kan Nah, aku sudah memikirkan hal itu Aku improvisasi Ya, ini Dari kami semua Mohon diterima ya Iya, terima kasih kawan-kawannya Ngomong Sudah maghrib Solat di masjid yuk Dan di filmku juga Ada bahasanya yang baku Dan ada yang enggak Itu yang membuat aneh videoku Dan menurutku Shot yang akhirnya keren banget Yang pas minta sumbangan itu Keren banget Menurutku sih Ini dia yang menurutku keren Sahabat yang peduli sesama Oh, 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 iya Aku ingatin kalau Film ini bergenre islami Ada pesan islamnya Hikmahnya Dan komedi Buat taruh komedi ya Mungkin itu saya dulu video review movieku Mungkin kalau banyak kesalahan Mohon dimaafkan Karena kesalahan itu dari aku sendiri Kelebihanku itu dari Allah Silahkan kasih komen teralian Mau kasih komplimen Or saran Oke, jangan lupa subscribe Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton